Cerita rakyat, legenda, mitos, bahkan mitologi, jangan pernah kalian lupakan, bahkan jangan pernah kalian bilangkan Karena sejarah, adat, dan budaya adalah warisan pusatara dan juga mulai dari peradaban di Indonesia Jadi jadi mana-mana, terjadi program baru kami Fast Entertainment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman Fast Entertainment dari rumah sana Nah, balik lagi ke acara baru kita, yaitu cerita rakyat, legenda, mitos, dan misteri Aku lupa lagi, sorry, sorry Nah, terus, sampai mana ya kita lihat kemarin di episode kedua itu Oh, sampai nenek itu mengecapkan tongkatnya di atas bukit, teman-teman Nah, di atas bukit itu, tapi sebelum saya lanjutkan ke cerita selanjutnya Tapi jangan lupa like dulu ya video yang kemarin, komentar video yang kemarin To subscribe, channel ini akan lebih berkembang dan bermanfaat untuk kalian Oke, kita lanjutkan ke cerita rakyat awal penamaan asal-usul kota Cianjur Nah, jadi sampai nenek itu mengecapkan tongkatnya di atas bukit tersebut Lalu, nenek itu mencabut lagi tongkatnya dan keluarlah air yang sangat besar Dengan ajaibnya air yang sangat besar Dan air itu menuju dan mengarungi desa Pak Kikir tersebut Sampai warga yang sadar mengucapkan banjir, banjir, banjir Karena memang air itu sangat besar sekali Sampai semuanya teriak-teriak banjir dan menyelamatkan diri Tetapi ada beberapa warga juga yang memirkan bagaimana cara menyelamatkan ternak dan hewan Eh, hewan ternak dan bagaimana tentang tanaman mereka Seperti ribetnya ladang mereka Akhirnya putra dari Pak Kikir ini menganjurkan untuk menyelamatkan diri Menyelamatkan diri, pergi, pergi, selamatkan diri, selamatkan diri Nah, setelah diselamatkan diri Dan ada beberapa orang yang menanyakan bagaimana tentang kata-kata dan ladang pertaniannya Akhirnya, si putra Pak Kikir ini mengatakan Jangan pikirkan hartamu, tapi pikirkan jiwamu Harta tidak akan dibawa mati Harta akan bisa kita cari lagi Seperti itu yang diucapkan oleh putra Pak Kikir ini Tapi berbanding kebalik Dari anjuran si pemuda tersebut untuk ke penduduknya Lanjut terlebih itu, yaitu adalah Ayahnya malah memengkirkan harta-harta yang ada di dalam rumah Dan, ironisnya sekali Pak Kikir tersebut tidak bisa diselamatkan Jadi, ucapan nenek yang tersebut itu Hartamu dan keserahankanmu akan penegangkan dirimu Ya, setelah sekali Berarti di sini kita bisa dapat sebuah hikmah atau sebuah pelajaran Ternyata kekuasaan atau bahasanya Keserahankan itu tidak akan bisa menyelamatkan diri kita Di dunia Yaps, di dunia Jadi, setelah semuanya terselamatkan Terus masuk ke pemuda tersebut Anak dari Pak Kikir ini Mereka bersedih hati karena melihat desanya Atau melihat kampungnya itu terendam oleh banjir yang sangat besar Sampai-sampai putra dari Pak Kikir ini Ibaratnya dia sedih Bisa berkali-kali sedih karena rumahnya Orang tuanya pun dan bahasanya desanya Itu hilang tenggelam di makan arus banjir tersebut Begitu, teman-teman Akhirnya, para pemuda dan para penduduk tersebut Mencari daratan untuk mencari daerah lain Untuk yang mereka tinggal atau mereka Bahasanya menjadikan tempat baru mereka Dan tapi di sana Warga-warga yang ada di selamat yang selamat itu Menunjuk pemuda yang baik hati ini Menjadi kepala pemimpin Ibaratnya kepala desa yang barunya lah Seperti itu, kepala pemerintah yang barunya Dan mereka menemukan daerah yang sangat tepat Nah, dan pemuda tersebut Menganjurkan sekali lagi kepada Para penduduknya itu Untuk membagi wilayah-wilayah yang akan menjadi pertanian Landang, pertanakan, dan rumah-rumah yang akan ditinggal Mereka menganjurkan kepada warga masyarakat Dan pemuda ini juga mengajari bagaimana Bercocok tanam yang sangat baik Berkebun yang sangat baik Dan bahasanya bagaimana cara mengelola pertanakan yang sangat baik Nah, akibat anjuran tersebut Desa tersebut dinamakan desa anjuran Nah, akibatnya Akibatnya, bahasanya Lama-kelamaannya Desa tersebut disebut dengan cianjur Cik itu bahasanya Kalau bahasa Sunda, cik itu air Anjuran itu penganjuran dari desa tersebut Nah, jadi cianjur itu memiliki Apa ya Daya bodaya sih Berarti memiliki perairan yang sangat Bagus dan sangat merimpah buah Seperti itu Akhirnya Ya, yang seperti kita tahulah Cianjur itu memiliki beras yang sangat gurih Dan yang sangat enak Memangnya sangat terkenal sekali beras cianjur Seperti itu, teman-teman Jadi, itulah Akhir dan inilah Ending dari cerita-cerita rakyat awal Asal-masal penamanan kota Cianjur Jadi, kalau bagi kalian Teman-teman yang ingin request Yang ingin Pengen tahu cerita apa Yang akan dibawakan oleh saya Jangan lupa like dan komentar Tentunya subscribe channel ini Akan lebih berkembang lagi Oke, jangan lupa tetap di Cerita Rakyat, Legenda, Mitos, dan Mitologi Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!